Pada saat mesin hidup Kemudian kita cabut Koil bagian depan pertama Kemudian rasakan getaran mesin Kalau tidak ada getaran mesin Itu normal ya Kemudian cabut yang bagian belakang Itu terjadi getaran teman-teman ya Terjadi getaran Setelah itu kita Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat kembar Sahabat otomotif Sahabat youtube Dimanapun sahabat berada Papi doakan semoga sahabat diberikan kesehatan jasmani dan rohani Selamatan dunia dan akhirat Serta dilancarkan selalu rizkinya Amin Oke sebelum lanjut ke videonya Buat teman-teman yang baru hadir Baru gabung Jangan lupa di subscribe Kemudian apabila teman-teman suka dengan videonya Tinggalkan like Kemudian komen yang positif ya teman-teman ya Supaya papi nanti tambah semangat lagi untuk berbaginya Nah disini papi mau ngecek Honda City IDSI ya Ini kan menggunakan coil 8 teman-teman Jadi kita cek Bagaimana mengetahui Bahwa coil itu mati Atau businya mati ya Ini Dengan kendala mobil Agak berebet ya Agak berebet Ini setelah bongkar dexel ini Kita lakukan Hari ini sudah selesai Kemudian mesin kita hidupkan Ternyata masih ada getaran yang tidak normal ya Jadi masih sedikit pinjang Oke kita coba hidupkan mesinnya teman-teman Disini juga tergendala pada Coolant engine sensor ya Ini coolant engine sensornya rusak Emang dari pertama Kemudian kita cek untuk getaran mesinnya ya Ini Honda City IDSI tahun 2004an Ini kita lakukan cara pengecekan pertama Pada coil 8 ya Ini coilnya ada 1, 2, 3, 4 Kemudian bagian belakang disini ada 4 ya Teman-teman ya 1, 2, 3, 4 Nah ada 8 Langkah awal pertama kita lakukan Untuk penyopotan pada busi Soket coil pada nomor 1 ya Kita coba soket coil nomor 1 Nah ini kan masih agak pinjang teman-teman ya Masih agak pinjang Kemudian kita lepaskan bagian Soket yang coil nomor 1 di belakang Nah Ini terjadi pinjang teman-teman Jadi kita lakukan untuk pemasangannya Untuk pengecekannya Kita pasang yang bagian Soket nomor 1 Nah ini normal lagi dia mesinnya teman-teman ya Jadi kerusakannya bukan di coil nomor 1 Nah setelah itu kita lakukan untuk yang nomor 2 Coil Nah ini masih tidak terasa ya pinjangnya teman-teman ya Kemudian kita cek lagi bagian belakang Nah ini mesinnya pinjang lagi teman-teman ya Kita pasang untuk soket yang ini Dari depan Nah ini normal lagi teman-teman ya Jadi kerusakannya bukan di coil nomor 2 Kita pasang yang belakang Nah untuk nomor 3 Lanjutnya kita lepas Ini tidak pinjang ya Kemudian kita lepas yang bagian belakang Nah ini getarannya terasa teman-teman ya Jadi kita coba untuk pemasangan di bagian depan Nah ini ya Nah ini bagian 3 masih getar Kemungkinan besar kalau tidak coil itu busi ya teman-teman ya Oke kita pasang untuk bagian nomor 3 Lanjut untuk nomor 4 Kita cek sekalian Kita buka Nah ini pinjang juga ini Kemungkinan besar busi nomor 3 sama nomor 4 teman-teman ya Ini karena kemarin tidak ganti juga businya Oke kita coba pasang yang ini Nah ini normal teman-teman ya Oh berarti Kalau businya nomor 4 bagian belakang ini Oke kita coba untuk ganti busi pada coil nomor 3 ya Oke lanjut teman-teman ya Oke kita ganti businya dengan yang baru ya Oke kita coba lanjut Ceknya kembali ya Ini kita lepas Kemudian bagian belakang kita lepas Ini rasa pincang ya Ini pincang ya Kemudian kita pasang Nah ini udah normal ya teman-teman ya Jadi businya yang mati Oke sahabat seperti itu Cara pengecekannya ya Pada saat mesin hidup Kemudian kita cabut coil bagian depan pertama Kemudian rasakan getaran mesin Kalau tidak ada getaran mesin itu normal ya Kemudian cabut yang bagian belakang Itu terjadi getaran teman-teman ya Itu terjadi getaran Setelah itu kita pasang ini Pasang soket coil ini ya Kita pasang Kalau tidak ada getaran itu normal ya teman-teman ya Oke Ini udah diganti Satu rencananya mau diganti semua ya Businya Oke nanti kita ganti semua teman-teman ya Oke itulah infonya dan caranya Untuk pengecekan coil Pada Honda City IDSI Kemudian Honda Jazz juga ya Tahun lama yang menggunakan 8 coil 8 coil 8 busi ya Seperti itu ya teman-teman ya Oke disini infonya sudah Papi berikan Semoga bermanfaat Buat teman-teman semua Yang baru gabung Jangan lupa like Subscribe Share dan komen ya Semoga video papi kembar ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mantap Malam ini sudah selesai guys Sub indo by broth3rmax